Saya akan membuat akun-akun subsidiary-nya. Yang pertama itu saya akan membuat akun untuk yutang. Jadi semua yang tipenya arets ini, akun receivable, inilah yang akan dibuat nanti subsidiary-nya. Jadi akun-akun yang ini bukanlah berdiri tunggal. Jadi di sini ada nomor nama pelanggan, nomor pelanggannya, nomor fakturnya, tanggal fakturnya, dan seterusnya yang terhubung. Jadi ini data ini saya copy, saya akan pindahkan ke dalam Excel yang baru. Saya buat Excel baru, nah ini saya pastikan di sini saja. Nah ini dia, ini data yang akan nanti dipakai untuk mensupport secara akun yutang. Nah ini saya save as dulu, file. Save as. Saya simpan di tempat tadi juga. Saya nyimpannya itu di download. Nah ini saya namakan Vyutang Vyutang H-A-L-I Nah gitu. Saya save. Nah selanjutnya ini dirapikan. Ada template yang tadi saya akan kirimkan juga ke kamu sebentar. Nah ini dia ya. Jadi untuk pelanggan tersebut, kita bisa membuat dia banyak judulnya. Kita juga bisa membuat dia sedikit. Yang penting itu, ini simpel nih ya. Nah ini ya simpel saja. Ini jeninya. Apa namanya? Judulnya. Nah ini saya akan taruh nanti di bagian yang tadi dibuat itu. Nah ini, saya akan simpan umpamanya di sini. Saya akan memenuhi nanti untuk yang akan diisi. Nah di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Oke saya akan membuat semuanya simpel saja. Hanya 4 pelanggan saja yang saya buat. ID-nya saya buat. Umpamanya pelanggan. Saya ketik saja pelanggan gitu ya. Pelanggan strip 001 umpamanya. Kamu boleh ngasih namanya umpamanya customer 001. Tapi intinya terserah kamu saja. Karena ada 4, saya akan membuat 4 pelanggan. Namanya saya namain umpamanya ini PT Jaya Lestari. Pasal saja nggak apa-apa ya. Yang penting ada. Terus Toko Buana Raya. Terus umpamanya UD Sejahtera. Sejahtera Sentosa. Kamu kalau santainya mau PT semua, mau UD semua boleh saja. Terus setelah itu saya tulis makmur sejahtera. Mata uang kalau kita perlu lihat juga di dalam data Excel asli kita. Pak Ali ini menggunakan mata uang apa gitu. Ada pada sheet bagian pertama biasanya. Nah di sini ya. Jadi apa datanya? Rupiah katanya. Ini mata uang pelaporan adalah rupiah. Berarti inilah yang akan kita isi ke dalam bagian yang tadi. Mata uang. Ini. IDR aja isinya ya. Tadi ada tulisan IDR saya lihat. Indonesia dalam rupiah nih. Nah saldo awal. Berarti saldo awal. Kamu ambil angka-angka yang ada tadi di atas nih. Nah ini saldo awalnya. Terus setelah itu nomor faktur saldo awal. Nah ini kita bisa rancang lagi. Saya berasumsi bahwasannya kita yang menjual ke orang. Berarti ini perlu sama kodenya. Bukan nomor sesama ya. INV umpamanya 005. Terus. Nah ini seterusnya. Jangan sampai nomornya sama. INV itu inventory. Nomor faktur saldo awalnya. Jadi adalah nomor faktur dari yang ini. Terus setelah itu ada saldo awal pertanggal. Perlu lihat data juga. Dalam kasus kita itu. Aali ini tahun berapa ya. 31 Desember 2020. Berarti saldonya adalah sebelum. Atau sama dengan 31 Desember 2020. Berarti saya akan taruh. Di dalam data tersebut. Contoh untuk PT Jailistari itu. 30 bulan 11 2020. Terus setelah itu toko buah naraya. Saya akan taruh umpamanya di 05. 05.12.2020. Ini umpamanya 10.12.2020. Berarti ini saya taruh di tanggal 10 juga. Bulan 12.2020. Terus selanjutnya syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu saya samain aja semuanya ya. Berarti dibuat saja net 30. Utang 30 hari aja ya kita. Akun piutangnya. Berarti akun piutang itu ambil dari akun yang ini. Ini dia. Yang kita taruh. Berarti ini adalah akan masuk ke akun ini. Terus yang si buah naraya akan masuk ke akun piutang usaha yang keduanya. Berarti berlasi sejahtera akan masuk ke ini. Terus selanjutnya untuk yang makmur sejahtera akan masuk ke akun 121. Nah ini dia. Untuk akun uang muka. Berarti kita harus cek juga di dalam chart of account kita. Sini ada gak uang muka? Uang muka. Uang muka itu kita hanya masuk ke uang muka lancar lainnya. Berarti ini samakan saja. Berarti dengan data yang sebelahnya. Nah ini. Ini samakan saja. Karena dalam kasus ini gak ada ya. Sebelah copy saja ini. Nomor akun ini. Taruh ke sini. Terus selanjutnya ada di sini alamat penagihan. Ini saya akan taruh ini. Eh ini pasti value. Nomor. Nama akun yang menunjukkan. Alamat penagihan saya tulis Jakarta saja semuanya. Kota. Ini Jakarta. Kotanya saya buat juga ampamanya di sini. Jakarta saja. Kecuali kalau saat ini kita punya alamat yang bagus ya. Dalam artian yang benar-benar. Copy. Pasteur di sini. Inilah data yang akan dipakai nanti untuk pengimporan secara aktif. Ah sorry. Secara pelanggannya. Selanjutnya ini dihapus saja. Ano datanya. Ada yang gak. Ini harus saya matikan dulu rupusnya. Contro C. Pasteur 123. Dan ini dihapus. Tadi ketika dihapus linknya terhilangkan juga. Inilah data untuk pelanggan Aali. Selanjutnya ini disimpan. Terus selanjutnya dibuka. Setelah pelanggan saya akan buat satu eksel lagi pemasok namanya. Pemasok itu berarti dari hutang. Ambil dari chart of account tadi juga. Nah ini dia ambil yang sifatnya A P A Y. Nah ini akun payable. Akun hutang. Ini di copy ya. Sama seperti tadi. Buat eksel yang baru. Terus paste saja. Ini eksel yang baru tersebut. Inilah yang akan kita taruh. Terus saya akan ambil template. Template untuk vendor. Nah ini. Saya akan menggunakan judul Excel-nya gitu. Dia pada dasarnya mirip saja dengan si pelanggan tadi gitu ya. Cuman hanya kondisi yang berbeda saja. Ini saya copy template-nya. Terus setelah itu saya taruh di sini. Ikan juga ke kamu. Apa namanya? Bagian-bagian yang ada. Oke sekarang ID pemasok. Saya membuatnya oleh supplier SP-001 gitu. Ada berapa nih suppliernya? Ada 4 juga ya. Berarti suppliernya 4. Saya taruh ke 4-4-nya. Namanya saya buat emangnya firma... Apa ya? Susah benar kalau ngarang nama perusahaan ya. Firma Dunia Buana. Terus setelah itu PT. Selamat. Sejahtera. Nulisnya yang bagus-bagus saja ya. Terus setelah itu PT. Bintang. Abadi. Terus setelah itu toko. Prima. Jaya. Nah. Akhirnya seperti itu. Sama seperti mata uang. Ini IDR saja semua. Indonesia dalam rupiah. IDR. Terus saldo awal tinggal ambil saldo-saldo yang ada di atas tadi. Nah ini. Terus syaratnya net 30 aja semua. Biar nggak repot ya. Net 30. Tutang 30 hari ini net 30. Nomor faktur. Nah ini sama. Sekarang saja. Saya buat emangnya ini. Sub. 0012345. Yang ini umpamanya FK. Garing. 20. Garing 12. Garing. Sal gitu ya. Terus setelah itu bintang abadi itu. Emangnya PT. NA. Strip 0. Nah ini. Terus toko prima. Saya akan membuatnya SISAS INFOIS PRM 0. Nah ini aja asal. Saldo pertanggal sama. Yang penting di bawah 1 Januari 2021. Karena data kita adalah 31 Desember 2020. Ini saya buat asal saja. 12 garing 12. Garing 2020. 15 garing 12. Garing 2020. Ini adalah 30 bulan 11 2020. Dan yang ini adalah 28 bulan 12 2020. Mata uang utama ini. Boleh kamu samakan saja di sini nih. Di DR juga. Alamat pembayaran. Saya mau tulis Jakarta semua. Kalau kamu mau tulis Kabupaten Kota. Ini kan kamu bisa isi Jakarta Barat. Jakarta Timur. Dan seterusnya. Ini saya asal sesama saja. Ini sudah. Copy. Secara keseluruhan semuanya di blok. Terus klik copy. Paste di situ juga. Karena kita akan membuang. Yang kita bawa dari Excel tadi. Ini untuk si pelanggan. Nah, gitu dia. Selanjutnya. Ini disimpan. Sorry. Pemasok ini ya. File. Save as. Browse. Saya taruh di sini. Simpan di tempat yang tahu tadi. Saya tulisnya adalah. Utang. Strip. Pemasok. Strip. A. L.I. Tadi kurang itu. Seharusnya taruhnya piutang. Pelanggan gitu ya. Saya edit dahulu. Yang tadi yang saya enggak namain bagus ya. Download. Ini seri name sebentar. Piutang ini saya tambahin. Pemasok. Jadi kita sudah ada nih disini. Belum tertutup. Sorry. Mana dia. Kita ambil ini. Try again. Oke. Jadi kita sudah ada. Tiga nih. Chart of account. Sudah ada. Saya ini ya. Saya coba set as lagi. Set as. Taruh di download. Jadi sudah ada tiga. Kalau kita lihat di Excel tuh. Di data saya. Ada chart of account. Kalau kamu mau nomorin nih boleh juga. Membawahnya kamu nomorin disini nih. 0-1 gitu ya. Terus setelah itu piutang. Kamu mau nomorin. Chart of accountnya belum tertutup. Oke. Saya ulang. Terus setelah itu piutang. Ini umpamanya mau dikasih nomornya. 0-2. Terus setelah itu hutang. Ini 0-3. Nah sekarang yang default kita tinggal satu lagi. Belum tertutup. Belum tertutup hutang. Try again. Oke. Nah sekarang kita akan membuat yang keempat itu. Kalau dalam artian import di halaman depan itu hanya ada empat. Hanya ada empat. Nah empat itu yang terakhir adalah persediaan. Cari akun intr. Nah ini dia. Ini di copy. Sama seperti tadi ya. Ini di copy. Buat satu Excel baru. Terus ini dipaste saja disini. Nah inilah yang akan kita pakai nanti untuk si persediaannya. Oke sekarang kita menyiapkan template-nya. Ini saya ambil dari template yang tadi juga. Nah ini cari persediaan barang. Kepalanya saja kita ambil. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendefault. Nanti dia langsung masuk ke akun yang kita inginkan. Nah ini judulnya. Lumayan cukup panjang untuk persediaan. Karena dia ada kunci-kunci ke dalam akun-akun tertentunya. Ini saya copy judulnya. Terus setelah itu. Saya paste disini. Ini nanti akan memenuhi. Oke sekarang kita akan setup. Kode akun saya tulisnya. Omkaknya stock strip 001. Namanya tulis asal saja. Boleh. Saya tulisnya stock 001. Tapi kalau santanya kita tahu bahwasannya dia dagang elektronik atau apa. Ini bagus sama. Kalau dia jual mos. Mosnya tipe apa. Jadi harus ditaruh. Ini sebarang itu adalah inventory. Jadi di dalam Excel itu tadi ada namanya INV ya. Kalau untuk inventory itu INV. Kalau non-inventory, non-INV. Di INV itu ada bentuk fisiknya. Nama barangnya. Nama barangnya. Ini ya. Saya buat mos saja deh. Mos. LG 1234. Ini contoh tipenya. Kuantitasnya kalau sandainya bingung tulis saja satu. Sehingga nilai satuannya kita bawa ke sini langsung. Satuannya ini adalah ini PCIS. PCS. Definisi harga jualnya itu berarti kita buat saja ini. Ditambah. Ini nanti kamu hanya untuk menghitung saja. Berapa sih sebenarnya kalau sandainya nanti kita jual gitu ya. Ini dikali. Bahwanya dia ambil margin itu 30%. Tapi ini nanti terserah saja ya. Yang penting angkanya itu melebihi dari 2165 ini gitu. Jangan sampai masa modalnya 2165 dijualnya menjadi 1 juta kan gak mungkin. Terus selanjutnya ini adalah akun yang akan masuk nanti ke akun persediaan. Ini kamu tinggal ambil saja yang ada di Jawa tadi. Di chart of account. Akun persediaannya apa? Karena ini kan hanya satu. Berarti saya akan ambil kodenya ya. Ini ambil ya. Ini dia. Terus kalau sandainya terjadi penjualan katanya. Berarti ambil akun penjualan yang ada di Jawa. Chart of account. Akun penjualannya. Nah ini Reve ini dia. Terus setelah itu retur pembelian. Retur pembelian itu kalau sudah dalam pencatatan perpetual itu adalah persediaan. Jadi ini sama. Beban pokok itu adalah COGS tadi. Ambil ke bagian chart of account. COGS. Ini harga pokok. Terus retur penjualan. Kalau sandainya terjadi retur penjualan. Berarti kita akan taruh. Cari ya akunnya yang di chart of account. Retur penjualan. Dalam kasus ini gak ada. Boleh. Nanti kita taruh aja ke penjualan ini. Supaya dia nanti mengurahkan semua. Kalau ada retur. Diskon penjualan. Berarti potongan penjualan. Karena dalam kasus ini hanya satu akun penjualan. Dan samain saja. Berarti dengan penjualannya. Barang terkirim itu berarti kalau sana kita lihat di akun kita. Ketika kita mengirim barang. Dalam kasus ini cowoknya gak ada barang terkirim. Saya samain saja. Barang terkirim itu adalah persediaan. Pembelian belum tertagih. Berarti itu adalah hutang lancar yang sifatnya. Ini saya cari ke akun hutang lancar lainnya. Chart of account. Other current liability. Saya taruh ke but accrual jangan pendek. Nomornya ini saya ambil. Salah. Jadi kamu boleh membuat akun apa saja disini. Yang kira-kira kamu musuh tentang yang mana. Saya kenapa saya ambil beban accrual itu. Karena yang lainnya bisa dijelaskan. Beban accrual itu umum. Apa sih beban accrual. Jadi saya ambil yang umum saja. Nah ini akun yang akan dipakai untuk persediaannya. Ini saya copy. Saya paste value. Dan selanjutnya ini saya hapus. Nah ini saya kotakin ya. Ini dia. Nah gitu. Terus ini saya simpan. Terus. File. Save as. Browse. Saya taruh di download lagi. Nah ini saya namakan 04. Titik. Persediaan. AALI. Nah gitu dia. Jadi 4 ini adalah bagian yang paling penting dalam aplikasi kita. Oke. Anong-anong. Anong-anong. Terima kasih.